Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tunggu ke siapa Pada kali ini gue pengen review ya, review deluxe Gue sebenernya bukan pengen pamer ya disini, cuman gue pengen review aja gitu Buat deluxe si Moonstone ini gitu, worth it atau enggak Dan gue bilang, ini tuh sebenernya kayak wajib juga ya si Moonstone buat diunlock ini gitu Sekarang, apa namanya, kita cek dulu Nah, kalau lu ngarepin si Moonstone ini deluxe-nya, apa sih namanya Deluxe-nya bakal diskon itu kayaknya enggak mungkin deh Dari dulu soalnya deluxe si, deluxe apapun ya, deluxe epic quest tuh enggak pernah diskon gitu Tapi ya, apa namanya tuh, ada spending crystal gitu Eh, bukan spending, apa sih namanya Kalau misalkan lu beli crystal banyak-banyak gitu kan Pemakaian crystal banyak-banyak tuh ada eventnya gitu, event bonus Nah, mendingan lu kayak gitu aja gitu, manfaatin bonus crystal Cuman, kan apa namanya, itu enggak sering gitu kan Jadi ya, menurut gue kayaknya, apa namanya Kalau misalkan emang lu butuhnya sekarang-sekarang Ya udah lah, ngapain tunggu-tunggu nanti gitu kan Jadi ya, gue rasa gue butuhnya sekarang Karena emang ini worth it banget gitu Terus juga kan, ada, sebenernya ada cashback ya Ya, kalau lu beli deluxe ini ada cashback-nya Cashback-nya senilai 1500-an 1500-an kristal kalau nggak salah Nih, kita hitung dulu nih 300, 200, 300, 400, 400 setengah 400 setengah sama ini 600 600, 700, 7500, 7500 900, 10... 1050, 1200 Nah kan, 1500 kan Nah nanti kalo misalkan musuh gue udah jadi nih Gue akan review ke lo semua Si musuh ini tuh Bagus apa enggaknya Dan nanti gue akan review mati-matian lah Pokoknya abis-abisan gue bakal review si musuh ini Dan musuh ini bener-bener worth it Sumpah bener-bener worth it ya Di WBU buat Pokoknya PVE lah Buat PVE dia salah satu karakter yang recommended juga gitu kan Nah terus Apa namanya hadiahnya apa gitu Nah lo bisa confirm nih Ambil-ambil semua deh Nah gue didapet seribu Karena misi gue belum selesai ya Jadi tinggal ngambil doang enakin disitu Nah nanti Ini kan epikus gue dikit lagi mau selesai ya Nanti juga gue akan kasih tau Full detail misi dari epikus dark rain Nah jadi tunggu aja Mungkin gak akan lama kok Karena sebenernya gue butuh di gold doang ya Karena CCF gue juga Dikit lagi juga selesai lah Mungkin Ini kan gue kan udah misi CCF yang terakhir ya Yang itu Misi CCF yang 800 gitu Jadi gue kayak Gak lama lah gue Dapet CCF gak cepet banget kok Kalo gue ya Gue dapet CCF tuh cepet banget Sehari gue bisa sekitar 100 loh Serius loh Gue gak tau kenapa Sehari 100 cepet banget Itu pun gue main world boss legend Cuman sekali Dua kali aja jarang gitu Gue kadang males kan gitu Kalo berulang-ulang Jadi gue sekali gitu kan Sekali main Udah gitu Main di world boss legend Kecuali kalo di Apa namanya Akun gue satu lagi tuh Di memang prox Gue lima kali sehari gitu kan Itu gue bisa dapet Sekitar CCF 200an lebih loh Kadang ya Tapi pasifnya itu 150 lah 150 atau Atau ya Seburuk-buruk tuh 100 loh Sehari Kalo di main prox Kalo disini tuh Juga 100 Main di WBW juga sering banget dapet Cuman Gak ada garansi Walaupun ya memang di WBW tuh Lebih dari Dapetnya tuh kadang-kadang lebih dari 30 20 gitu-gitulah Nah jadi mungkin kayak gitu aja Buat review si mostone ini Dan Buat deluxe nya ya Dan Ini ada cashback nya Jadi Lu tuh Sama aja 6600 itu Lu tuh sebenernya cuman Kepakainya cuman 1600 doang Eh 1000 Berapa 1100 ya Iya lu kepakainya cuman 1100 doang Nah terus juga kan ada hadiah-hadi yang lain gitu kan Ada hadiah-hadi yang lain Kayak gitu Nah jadi Ya gue rasa enak aja gitu Dan kalo udah Buka ini kan juga Bisa dapet Tuh kan Dapet Eee Lumayan juga nih tuh Tuh lumayan kan Sehari 2 kali Nah Oke Mungkin kayak gitu aja Review deluxe kali ini Dan Apa namanya Semoga bisa membantu ya Buat yang gak tau gitu Eee Deluxe ini tuh keuntungannya apa aja Dan Oke mungkin Sekian aja penyelesaian dari gue Salam He's looking good to know that way Kepo Kemah